Pemirsa, perang Ukraina dan juga Rusia telah berlangsung lebih dari 500 hari. Selain menimbulkan krisis energi, perang juga menimbulkan kekacauan dalam distribusi pangan global, khususnya biji-bijian. Dalam kondisi yang tak menentu Presiden Rusia Vladimir Putin, secara sepihak mundur dari kesepakatan ekspor biji-bijian Ukraina. Kita simak wawancara ANEWS dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin, mengenai kesepakatan Laut Hitam yang ditinggalkan Rusia. Selamat pagi, Pemirsa. Saat ini saya akan membahas seputar pandangan Ukraina mengenai Rusia yang menarik diri dari kesepakatan ekspor-ekspor biji-bijian. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Mr. Fasil Hamianin. Halo, Mr. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you for the opportunity. Of course. It's my great pleasure and honor always to meet my media friends in Indonesia. Okay. Mr. Ambassador, after the Russians withdraw themselves from the Black Sea Green Deal on July 17, there are a lot of criticism, especially from the UN or United Nations and the European Union. What step that will be taken by the Ukrainian government next? Yeah, this is very dramatic, if not tragic event that commit again another crime against humanity committed by Russian Federation. The withdrawal from the grain deal does not mean just stop of the trade or stop the exports of Ukrainian grains. It means perhaps the starvation of millions of people in various countries, including African countries, Asian countries. Because the main consumers of Ukrainian grains were such countries as, well, the biggest are Egypt and Indonesia. But it's important to know that traditionally we are suppliers, we used to be the suppliers of grains to the poorest countries of Africa and Asia. And one of the biggest also is Bangladesh. So, I mean the poorest countries like Ethiopia, like Djibouti, like Somalia, like Yemen. And they will be suffering dearly out of it. Meskipun Indonesia bukan negara pemain utama, namun Indonesia memegang posisi penting sebagai Ketua ASEAN tahun ini, anggota G20 dan negara yang menyetujui seluruh kesepakatan PBB mengenai rintisan jalan damai di Ukraina. Pada pertemuan Menlo ASEAN Plus Mitra di Jakarta baru-baru ini, Menlo Retno Marsudi menyampaikan secara langsung permintaan perundingan damai dan menghentikan perang di Ukraina kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Perang yang telah berlangsung lebih dari 500 hari ini juga mengakibatkan perlambatan ekonomi dunia, seperti yang diakui mantan Menlo Cina Wang Yi yang hadir dalam AMM 2023 di Jakarta mewakili pemerintah Cina. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.